Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari selasa Dengan judul Kasut Gereja Mengubarkan Kedamaian Mari kita baca Efesus 6 ayat 15 Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera Seorang prajurit Romawi Yang bersiap untuk pertempuran Akan memakai sepasang sandal Militer yang kokoh Sebuah kasut dengan sol berlapis-lapis Menampilkan paku Sepatu yang kasar Membantu prajurit itu tidak goya Di atas tanah dan berdiri Paulus menjelaskan kasut Militer ini dengan bahasa dari Yesaya 52 ayat 7 Yang memperlihatkan momen ketika Seorang utusan Membawa berita bahwa pertempuran Yahweh atas nama umatnya Dimenangkan dan damai sekarang Memerintah Betapa indahnya kelihatan dari Puncak bukit-bukit Kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai Dan memberitakan kabar baik Paulus menyatakan perdamaian Sebagai pekerjaan Kristus Damai sejahtera kita Dia yang memberitakan Damai sejahtera kepada Kamu yang jauh Dan damai sejahtera bagi mereka yang dekat Menyatukan orang Yahudi Dan orang bukan Yahudi Kedalam satu kemanusiaan baru Paulus tidak ingin kita Memahami panggilannya Untuk berperang Sebagai panggilan Untuk mengambil senjata militer Melawan musuh-musuh kita Itulah sebabnya Yang menggambarkan orang percaya Sebagai pembawa berita Injil damai sejahtera Dia juga tidak ingin orang percaya Untuk bertempur dengan orang lain Karena dia telah menekankan Persatuan Keteguhan Dan kelembutan hati Gereja harus mengobarkan perdamaian Dengan menggunakan gudang Injil Kristen kerendahan hati Kesabaran pengampunan Dan praktek doa penyembahan Tindakan semacam itu Bersifat strategis Menunjuk pada rencana besar Allah Untuk mempersatukan segala sesuatu Di dalam Kristus Tetap semangat dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafideh Tuhan memberkati